Selamat datang di B-Accounting Kali ini kita akan mengaplikasikan software B-Accounting di jenis usaha minimarket dan sualayan Disini saya mempunyai sebuah data konsong yang nantinya akan kita gunakan Untuk pertama kali, data yang harus kita masukkan adalah data-data master Data master disini meliputi data master barang dan data master customer maupun supplier Untuk masukkan data master barang kita masuk di menu master kemudian item Disini masih kosong Untuk membuat baru kita klik new Disini terdapat kolom kode item Disini tertulis auto Maksud dari auto ini adalah untuk penomoran kode item dia diberikan secara otomatis oleh program jadi kita tidak perlu untuk memasukkan kode item secara manual Atau jika kita mempunyai kode item tersendiri kita bisa masukkannya disini Kemudian kolom barcode Untuk kolom barcode kita bisa mengisikan barcode dari program yang kita masukkan disini Kemudian kolom nama item Untuk kolom nama item kita harus menuliskannya secara lengkap agar nanti agar nanti memudahkan kita Nama item ini juga yang nantinya akan muncul di nota pembelian ataupun penjualan dan juga di laporan Sebagai contoh seperti ini Kemudian Kemudian berikutnya adalah kolom grup 1 Kita klik di gambar loop ini Disini saya sudah mempunyai beberapa grup Untuk memasukkan data master grup 1 ini kita bisa masuk di menu master kemudian jenis item grup 1 Untuk grup 1 ini dia sistemnya bisa berjabang jadi sebuah grup ini dia bisa mempunyai subgrup lagi sampai berapapun Untuk membuat sebuah grup yang sejajar dengan grup kosmetik makanan dan minuman kita bisa membuatnya dengan cara mengklik all kemudian new Otomatis grup yang terbuat dia akan sejajar dengan ketiga grup yang di atasnya kita isikan kode kemudian nama grupnya untuk membuat grup yang berada di bawah grup toiletries kita klik disini kemudian klik tombol new maka dia akan berada di bawah grup toiletries kita isi kode itemnya kemudian nama grupnya setelah selesai kita klik tombol save setelah kita membuat master group otomatis disini dia akan muncul grup toiletries dan grup pasta gigi kita pilih grup pasta gigi untuk grup 2 fungsinya sama seperti grup 1 jadi dia akan mengelompokkan barang-barang yang kita masukkan ini kemudian kolom jenis ini adalah jenis dari barang yang kita masukkan jika kita memilih jenis barang yang lain otomatis centangan di sebelah kanan ini akan mengikuti dari jenis barang yang kita pilih kemudian merek disini masih kosong untuk mengisi master merek kita bisa masuk di menu master kemudian jenis item merek kita klik new kita isi kodenya secara manual kemudian nama mereknya kita shift otomatis dia akan muncul disini merek yang baru saja kita masukkan untuk model disini juga masih kosong untuk mengisinya sama seperti merek dan grup kita bisa masuk di menu master kemudian jenis item model kita klik new kemudian untuk kode kita isikan manual kita save untuk model disini nanti akan muncul kemudian adalah tab satuan di build accounting kita bisa sampai tiga tingkat satuan untuk tingkat satuan kita bisa mengisinya sesuai kebutuhan serta isi atau konversi dari satuan tersebut untuk satuan pembelian dan penjualan disini bis ini dimaksudkan untuk waktu pembelian dia untuk default adalah jumlah bis dan satuan penjualan defaultnya adalah bis juga untuk mengantinya kita klik tombol di sebelah kanannya otomatis untuk satuan pembelian dia akan menggunakan karton kemudian satuan penjualan dia akan menggunakan bis kemudian kita lanjut di kolom stock di kolom stock ini kita bisa membatasi atau mengontrol jumlah barang yang ada jumlah barang disini adalah bisa jumlah barang per gudang ataupun jumlah barang secara global untuk mengisi limit atau batasan di setiap gudang kita klik buat kartu stock dulu disini akan muncul kita bisa mengisikan jumlah minimal maksimal dan reorder barang yang kita masukkan ini oke contoh misal kita di toko harus mempunyai stock minimal 5 untuk mengisinya kita tekan tombol plus di keyboard kita isi untuk stock minimal nya fungsi dari pengisian stock minimal dan maksimal ini adalah untuk mengontrol jadi supaya kita tidak mempunyai stock yang over ataupun sampai stock tersebut habis untuk mengisi stock maksimal di toko sama seperti untuk mengisi stock minimal kita klik tombol plus di keyboard kemudian untuk stock kontrol yang di bawah ini adalah jumlah stock kontrol global jadi untuk gudang dan toko dia harus mempunyai stock minimal berapa kita bisa mengisinya dengan mengklik tombol plus ini kemudian stock maksimal di sini jika dia menyentuh angka stock minimal maka di form stock nanti dia akan berwarna merah jadi dia akan mempunyai warning untuk menampilkan stock yang minimal dan jika dia menyentuh sampai stock maksimal maka dia nanti akan berwarna biru kemudian selanjutnya kita masuk di tab penjualan di sini kita bisa mengisikan harga jual dari barang yang kita masukkan ini kemudian tab foto ini adalah opsional kita bisa mengisikannya juga untuk mengisikan kita klik new kemudian brush kita pilih file gambar yang akan kita masukkan kita open untuk judul dan keterangan ini bisa kita isi setelah selesai kita save untuk melihat master dari barang yang sudah kita masukkan kita bisa masuk di menu master kemudian item ini adalah master barang yang kita masukkan tadi jika terdapat kesalahan waktu penginputan data master kita bisa klik dan kita pilih tombol edit di sini kita bisa mengganti data yang kita masukkan tadi berikutnya kita akan masukkan data master supplier dan customer untuk masukannya kita bisa masuk di menu master kemudian mitra business kita klik new untuk kode mitra business ini bisa otomatis dari program atau kita bisa mengisinya secara manual kemudian nama ini adalah nama dari customer atau supplier yang akan kita masukkan kemudian industri ini juga bisa kita pilih statusnya kita pilih yang aktif untuk keterangan ini adalah keterangan mengenai customer atau supplier yang kita masukkan kemudian sebelah kanan ini ada kolom team partner ini adalah yang menentukan data yang kita masukkan ini dia termasuk customer atau supplier kita bisa menentukannya di sini kita tekan tombol plus di sebelah kanan untuk menambahkan jika data yang kita masukkan ini dia adalah customer otomatis dia akan masuk ke kotak di atasnya apabila data yang kita masukkan ini dia termasuk supplier maka kita pilih yang vendor kemudian kita klik tombol plus di sebelah kanan kemudian group partner kita isi kemudian selanjutnya tab alamat untuk tab alamat ini bisa sampai berapapun jadi bisa multi alamat kita klik new kode alamat bisa menggunakan otomatis dari program atau kita bisa mengisinya secara manual untuk deskripsi ini adalah keterangan ini adalah keterangan dari alamat yang kita masukkan kemudian area disini masih ada satu area untuk menambah area kita bisa masuk di menu master kemudian jenis alamat kontak area untuk mengisinya kita klik new pada area kita isikan secara manual untuk kota kita sudah sediakan kemudian di bawah terdapat centangan alamat penagihan dan alamat pengiriman ini dimaksudkan alamat yang kita masukkan ini adalah alamat untuk penagihan dan juga alamat untuk pengiriman kita bisa sesuaikan dengan menghilangkan centangan yang ada dan untuk menambah alamat kita klik new lagi cara mengisinya sama seperti yang sebelumnya kemudian area untuk alamat pengiriman dan penagihan kita bisa sesuaikan juga kemudian selanjutnya di tab kontak di tab kontak ini adalah data-data dari kontak person nama yang kita masukkan kita isikan namanya kemudian di kolom bank pajak ini adalah data bank nomor rekening dan nomor NPWP dari customer atau supplier yang kita masukkan kemudian data butang piutang data butang piutang ini kita bisa mengisi mata uang yang dipakai oleh customer atau supplier yang kita masukkan kemudian kita juga bisa mengisi termin dari customer atau supplier ini serta temponya kemudian kita juga bisa mengisi limit atau batas hutang piutang untuk customer dan supplier yang kita masukkan untuk mata uang di sini hanya rupiah kemudian di kolom pembelian kita bisa mengatur tempo dan termin yang dipakai oleh customer atau supplier ini untuk tempo kita bisa isikan penjualan juga sama jika kredit kita bisa mengisi temponya kemudian di kolom hutang di kolom hutang ini kita bisa membatasi atau melimit jumlah hutang untuk customer ini disini untuk batas hutang dia berwarna hijau berwarna hijau ini berarti dia bisa melakukan hutang sampai jumlah berapapun untuk membatasinya kita klik icon di sebelah kanan sekarang berwarna merah jika berwarna merah ini dimaksudkan dia tidak boleh melakukan hutang dan apabila dia berwarna hitam maka kita bisa mengisi jumlah nominal untuk batasan hutang kemudian untuk batas frekuensi untuk mengisinya sama seperti mengisi batas hutang kita klik ikon di sebelah kanan untuk mengisi kolom pihutang serta limitnya caranya sama seperti mengisi di kolom hutang ini bisa kita save untuk melihat master dari customer atau supplier yang sudah kita masukkan kita bisa masuk di menu master kemudian mitra bisnis kita open disini sudah ada di sebelah di sebelah